Jumpa lagi dengan kami di Tamani Nami Channel. Kali ini kami akan membuat cemilan simple, keripik ubi jalar coklat. Langsung ke cara pembuatan. Di sini ada 450 gram ubi jalar atau ubi rambat ya. Dan ini saya timbang setelah kulitnya dikupas. Ini ubi jalarnya sudah saya belah. Dan ini akan lanjut kita potong-potong. Boleh menggunakan parutan atau pisau. Ya oke, begini hasilnya ya setelah dipotong-potong. Tadi rencananya saya pakai parutan, tapi ternyata susah. Jadi saya iris-iris menggunakan pisau. Langkah selanjutnya, kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau minyak sudah panas, kita goreng ubinya. Jangan lupa, sesekali diaduk ya. Kita goreng ubinya sampai matang. Ini minyaknya sudah mulai tenang. Tandanya, ubinya sudah masak. Jadi sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Kita lanjut menggoreng sampai ubinya habis. Ini keripik ubinya sudah selesai saya goreng ya. Nah, jadi ubi jalarnya ini, kalau digoreng, beratnya akan sangat berkurang. Nah, tadi mentahnya 450 gram. Setelah matang, saya timbang, ternyata tinggal 200 gram. Jadi susutnya kurang lebih 50 persen ya. Disini, sudah saya sediakan coklat batang sebanyak 100 gram. Dan ini sudah saya potong-potong. Nah, ini akan kita tim di atas air yang sudah mendidih. Disini, sudah saya didihkan air. Dan ini akan saya pasang saringannya. Setelah itu, kita letakkan wadah untuk tim coklatnya. Kemudian, kita masukkan coklatnya. Ya, jadi coklatnya kita aduk-aduk ya. Ini coklatnya sudah meleleh. Nah, disini saya akan menambahkan 1 sendok makan margarin. Lanjut, kita aduk-aduk sampai margarinnya larut ya. Disini, hanya saya tambahkan 1 sendok makan margarin. Nah, bagi teman-teman yang suka coklatnya lebih encer, boleh tambahkan 2 atau 3 sendok makan margarin. Ini margarinnya sudah meleleh ya. Jadi sekarang, saya masukkan 1 sendok makan gula halus. Ini, posisi apinya sudah mati ya. Jadi, panasnya akan kita dapat dari uap air yang sudah mendidih tadi. Dan kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Ya, ini gulanya sudah larut ya. Nah, jadi sekarang, kita masukkan keripik ubi yang sudah kita goreng tadi. Ya, kita aduk perlahan sampai ubi dan coklatnya tercampur rata. Ya, ini sudah tercampur rata ya. Nah, coklatnya ini akan lebih cepat kering atau mengeras, karena margarin yang kita gunakan tadi hanya 1 sendok makan. Nah, jika teman-teman tidak punya margarin di rumah, margarin ini bisa diganti dengan minyak sayur. Nah, jadi bisa digunakan secukupnya ya. Oke guys, ini keripik ubinya ya, setelah dicampur dengan coklat. Nah, ini coklatnya sudah mulai kering ya, karena tadi kita hanya menggunakan 1 sendok makan margarin. Oke, sekian video kami kali ini. Semoga resepnya bermanfaat. Nantikan video terbaru dari kami. Terima kasih.